Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Uni akan membuat English Movin ini rotinya simple sekali ya tanpa di oven tanpa telur ini ada tepung terigu gula, ragi lalu dimixer hingga tercampur rata tuang air lalu dimix lagi hingga rata garam minyak goreng dan mix lagi sampai kalis elastis ini sudah kalis ya lalu bulatkan adonan letakkan ke dalam bol tutup pakai sarbat bersih istirahatkan sampai mengembang dua kali lipat ini saya 45 menit ya nah ini sudah lalu uleni sebentar atau buang gas yang ada terkurung di dalam adonan bulatkan lagi lalu bagi menjadi 6 bagian sama banyak boleh ditimbang ya supaya sama besar bulatkan atau dironding seperti ini nah setelah mulus lalu tutup lagi pakai sarbat bersih testing selama 15 menit setelah 15 menit ambil satu adonan yang lainnya ditutup ya lumuri pakai tepung supaya tidak lengket tempeskan adonan lebih kurang seperti ini di tekan-tekan biar udaranya keluar nah lebih kurang seperti ini ya masukkan ke dalam air angkat cepat-cepat lalu lumuri ke tepung jagung ini setelah dilumuri setelah dilumuri letakkan ke dalam ring diameter 8 cm nah ini nah ini sudah ya tutup pakai sarbat bersih biarkan hingga mengembang dua kali lipat atau hingga ringan lebih kurang selama 60 menit nah ini sudah ringan ya panaskan teflon ini tanpa dioles apapun lalu masak diatas teflon pakai api kecil jangan lupa teflonnya ditutup nah setelah 3 menit buka tutupnya lalu balikkan tutup lagi masa lagi sampai matang jadi kedua sisinya matang ya nah ini dia sudah matang angkat lalu biarkan dingin nah ini dia angli smoothennya sudah jadi seperti ini ya nah bisa diisi pakai keju pakai coklat pakai apa saja nah ini tekstur di dalamnya seperti ini oke terima kasih selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba